Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di Artoa Channel Pada video kali ini saya akan melakukan perjalanan ke 3 destinasi wisata alam dalam 1 hari Kali ini saya gak ke Curug, gak ke Gunung, gak ngecam juga ya guys Tapi destinasi wisata alam yang aku setuju adalah 3 pulau bersejarah Dimana pulau ini adalah pulau Keor, pulau Onklus, dan pulau Cipir Nah, ke 3 pulau ini merupakan bagian dari Kepulauan Seribu dan masih ada di wilayah Jakarta Jadi ini gak jauh-jauh dari kota Jakarta guys Dan sebenarnya video ini merupakan video dokumentasi dari acara perjalanan saya dan kawan-kawan di tempat kerja guys ya Jadi kita memarin acara, ya kita ngumpul dengan konsep kita mantai ini Sambil mempelajari sejarah-sejarah yang ada di 3 pulau ini Dan sekarang saya akan menuju ke Muara Kamal nih guys Karena disana merupakan titik kumpul kita dan kita akan memulai perjalanannya dari termagam Muara Kamal itu So, buat kalian ikuti terus perjalanannya ya guys Dan jangan di seri Dan sekarang kita langsung menuju ke TKP aja Oke guys, jadi saya udah sampai di Germaga Muara Kamal ya Yes Yes, yesterday Jadi dari sini kita akan naik kapal dan kalian bisa lihat ya ini untuk suasana dermaganya Jadi kita akan naik kata-kata Yang sepi Dari sini Dan ke king Mereka Mereka Tidak Bisa Kata 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 Hei, gimana sih? Bos, izin dokumentasi. Terima kasih telah menonton! I ain't goin' back, I'm not fallin'. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stallin'. I hear destiny and it's callin'. I'll keep my head up high, through the downs and lows. And we're all goin' live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life, only me back, no more. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. We are all going to be okay. We're going to make a noise. dan kalian bisa lihat di tempat kita akan bersandar oke guys kita sudah sampai di pulau kelor dan waktu tempurnya itu cuma setengah jaman aja perjalanannya asik banget ada spongebok ada temennya siapa sih Jerry ya welcome pulau kelor hari ini kita ke lo kelor ya hari ini kita gak ke gunung dulu oke pak jadi temanya hari ini mantai jadi anak mantai gimana perjalanannya ini ada pengunjung ini tanya-tanya sama pengunjung ini halo mau nanya dong ini dari mana ya saya dari Sunter saya ada tugas prakarya karya ilmiah disuruh dosen saya disuruh meneliti tentang budaya kerja malam langsung liburan oh gitu oh gitu bagaimana rasanya nyata pusing pusing ya pusing mau tidur nah terus pesan-kesannya nih di pulau kelor ini apa nih pesan-kesannya pertama ya good ya i think ya literally which is is good bagus sih sepi ya mungkin kena hari jumat cuman yang kurang disini itu adalah panti pijutnya gak ada biasanya ada yang nawarin pijut ah pijut ah ah pijut bokil oke guys selesai ngobrol-ngobrol sama pengunjung yang kurang tidur tadi jadi sekarang saya akan kasih tau ke kalian semuanya penampakan dan suasana dari pulau kelor ini dan sedikit informasi sejarah nih guys sih ya jadi pulau kelor ini merupakan pulau kecil yang diibaratkan sebesar daun kelor yakni 28 hektare untuk luasnya tapi memiliki nilai sejarah yang tinggi guys karena pulau kelor ini merupakan peninggalan dari masa kolonial Belanda nah disini juga terdapat peninggalan seperti galangan kapal dan benteng yang dibangun VOC untuk menghadapi serangan portugis di abad ke-17 yaitu benteng martelo nah benteng martelo ini merupakan prima dona dari pulau kelor ini guys selantaran bentuknya yang terlihat meski dari kejauhan dan inilah yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi pulau ini termasuk saya sendiri nah benteng ini juga memiliki nama lain yaitu benteng menara Belanda membangun benteng berbentuk bundar dan tinggi ini pada tahun 1850 sebagai bagian dari sistem pertahanan laut kota Batavia dan sebenarnya yang membuat benteng ini aslinya bukan Belanda guys melainkan leluhur kita dulu yaitu orang Indonesia yang ditahan disini oleh Belanda dan disuruh membangun benteng ini nah selain sebagai benteng pertahanan benteng martelo juga digunakan sebagai menara pengintai guys dan kisah menarik lain dari pulau ini adalah kisah penggunaan peratahanan Belanda yang dieksekusi di pulau ini guys nah pulau kelor ini dulu dinamakan oleh pemerintah India Belanda sebagai pulau karkop yang artinya kuburan nah meski begitu pulau kalian ini memiliki daya tarik dan instagramabel banget guys terlebih di benteng martelo ini so buat kalian yang akan berkunjung kesini jangan lewatkan guys untuk mengabadikan momen perjalanan kalian di benteng martelo ini guys ya tapi dengan catatan tidak untuk merusak dengan menaiki bangunan-bangunan bersejarah merubah atau melakukan pandalisme di area ini guys ya biarkan benteng ini tetap lestari agar generasi setelah kita bisa menikmati guys oke guys jadi itulah sedikit informasi sejarah yang bisa saya sampaikan dan untuk lebih detailnya kalian bisa langsung datang kesini dan ngobrol-ngobrol sama pemandu yang ada disini guys oke guys jadi kita akan melanjutkan ke pulau selanjutnya ya gimana mau lanjut ini lanjut lanjut ya panas-panas tetap semangat ya jadi kita akan lanjut ke pulau selanjutnya cuman nanti ini dari pulau kelor ini mau kemana gak tau ya bu mau kemana sih selanjutnya nih onrus oke guys jadi sekarang saya dan kawan-kawan akan melanjutkan perjalanan menuju ke pulau onrus so buat kalian semuanya tetap ikuti terus perjalanannya ya guys selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Oke guys jadi kita udah sampai di Pulau Onrus Dan untuk waktu tempuhnya itu 5 menitan aja ya Dari Pulau Keluar tadi Oke untuk suasananya seperti apa Ikuti terus ya guys Jadi langsung saya memakai dari Vanitya Nanti kita disini ada mungkin sedikit keliling Pulau dulu Bagaimana tentang bicara Pulau Onrus ya Barangkali disini ya ketemu Takarun Tapi pagi-pagi nanti jangan lupa ya Takarun Takarun mau Disini ada ruang bawah tanah disitu Kalau sebentar kita bercepat kalau lama ya terserah saya gitu Oke guys sekarang saya dan kawan-kawan akan mengajak kalian untuk berkeliling Pulau Onrus Dan sekarang kalian bisa lihat Disini tuh banyak sekali sisa-sisa atau puing-puing bangunan yang sebagian besar itu udah rata dengan tanah ya guys Dan ini luas banget ya Nah untuk semuanya ini merupakan bangunan yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda Dan kalau kalian pecinta sejarah dan cerita misteri Maka Pulau Onrus ini wajib kalian kunjungi guys Karena Pulau Onrus ini menyimpan kisah sejarah panjang Lengkap dengan segundang misterinya yang unik untuk disimak guys Nah pada zaman kolonial Belanda VOC menjadikan Pulau Onrus sebagai gerangan kapal Dan pergudangan lengkap dengan benteng sebagai pertahanan kota Batabia Oleh karena aktivitasnya yang padat Pulau Onrus seringkali disebut sebagai pulau yang tidak pernah beristirahat Nama Onrus sendiri itu diambil dari bahasa Belanda Yang berarti tidak pernah beristirahat Atau dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan istilah Anres Namun ada cerita lain pula yang berkaitan dengan nama Onrus Berasal dari nama penghuni pulau yang masih keturunan bangsawan Belanda Yaitu Bas Onrus Cornelis van der Wijk Kira-kira penyebutannya seperti itu ya guys Nah Pulau Onrus ini memiliki banyak peninggalan arkeologi pada masa kolonial Belanda Dan juga sebuah rumah yang masih utuh dan dijadikan museum di Pulau Onrus ini Pulau ini merangkum kepingan peninggalan sejarah Yang berhubungan dengan benteng martero yang ada di Pulau Kelor Dan rumah sakit karantina haji di Pulau Cipir Nah dari pulau inilah sejarah peninggalan masa kolonial di Laut Batavia di Melayi Meski sibuk pada masa lalu Aktivitas masa lampau itu kini hanya tinggal kenangan Pulau ini tampak seperti kotai yang hancur akibat perang Semuanya rata dengan tanah seperti yang bisa kalian lihat ya guys Dan misteri yang masih belum terpecahkan adalah kabarnya di masa Hindia Belanda Tempat ini sempat dijadikan lokasi pemberangkatan para jemaah haji dari Indonesia Berdasarkan sejarah, dulu orang yang dianggap berbahaya pasca berhaji akan disuntikmati oleh pemerintah Belanda Karena umumnya sesudah melaksanakan iban haji mereka belajar agama di Arab Tak hanya itu saja Pada tahun 1933 hingga 1940 Di sini juga dijadikan sebagai lokasi tawanan para pemberontak Bahkan ada juga yang dituduh menjadi pengikut Nazi pro-Hitler di Indonesia Dia adalah orang Jerman Nah sementara itu Di masa Jepang DN Aidit adalah tokoh PKI sebagai tahanan politik dan kelas berat di Pulau Anrus Misteri unik lainnya dari pulau ini adalah ternyata juga pernah menjadi rumah sakit karantina Untuk para penderita penyakit menular Misalnya saja seperti penyakit lepera Sedangkan di tahun 1960 hingga 1965 Pulau ini dipakai menampung pengemis dan gelandangan Juga tempat latihan militer Selanjutnya pulau ini mulai tidak dirawat dan terjadilah pembongkaran Nah yang membuat tempat ini berbeda adalah Karena banyak sekali makam tidak bernama Dan kompleks pemakan Belanda di pohon tua Selain itu Misteri lainnya adalah konon katanya Kerap hadir penampakan noni Belanda yang memakai baju pengantin sedang menunggu kekasihnya Sayangnya dia meninggal karena penyakit pes Dia adalah Maria van der Velde Ini sebagian makam yang masih tersisa karena lebih banyak mungkin yang tidak kelihatan lagi Karena di luar pagar sudah kena berasal Oke guys Sini ada pila gak? Kalau pila sih sepertinya Sudah rata dengan tanah Ini kalau kita lagi study tour ya kan Kalau ditanya Tidak pulang gak bisa jawab disini Oke guys jadi itulah informasi sejarah yang saya rangkum dari perjalanan saya dan kawan-kawan di pulau onrus ini Dan sorry juga Saya gak bisa upload semuanya nih guys ya Karena waktu yang tidak memungkinkan Dan ini udah waktunya break juga Tapi tetap kalian jangan kemana-mana Karena setelah ini saya dan kawan-kawan akan melanjutkan perjalanan kembali Menuju ke pulau ketiga yaitu pulau Cipir guys Oke jadi sekarang saya akan break dulu nih Karena teman-teman disana udah pada break ya Break dulu kita Kira-kira penerawangan sih gimana Ada kurang mistis ya Kurang mistis apa kurang pedas Kurang mistis Kurang banyak sih Pak itu Makan Orang makan orang enak Ini ngapain Pak dong Oke Jadi ini makan dulu Kita break dulu Terakhir kita kemana Kita break dulu Kita ke pulau Cipar Pulau Cipar Pulau Cipir Cipar Kayak 6 supplier ya Sekarang kita akan masukkan ke pulau terakhir ya Yang ketiga Jadi ini kawan-kawan udah di depan semua nih Ya pada masuk Sudah masuk di perahu semua nih guys Kali ini gue di belakang aja kali ya Ngamak Kang I feel nauseous believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Take into your hands a plan Your own hands can land your own brand And damn, I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the fucking hours It takes to get some power Don't be fucking sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And fuck all the doubters They're just fucking downers I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm pissed off at these fucking clowns Who were all taught they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I'm just telling you to fight for your dreams but it's not what it seems man Guys, ini saya sudah ada di pulau yang ketiga Dan itu jarangnya cuma 3 menit aja sih dari pulau Myronus tadi Dan untuk suasananya itu nanti akan saya alangkikai ke kalian Terima kasih banyak nih guys sama temen-temen semua terutama bagi Pak Riko yang selaku penanggung jawab di acara ini Pak April, Adi, Sinti, Surya, Pak Arvin, dan Pak Suryo dari acara ini dan kawan-kawan semua yang mampir di sini saya mau ucap terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir dan bagi kalian yang baru mampir di channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ini dan aktifkan pulang tombol lagi agar kalian dapatkan video terbaru dari channel ini so sekali lagi terima kasih banyak mohon maaf ada segala kekurangan sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa berharga udah makasih selamat dan sampai jumpa di video selanjutnya dan salam lestari pulau Cipir pulau ini adalah pulau ketiga dan merupakan pulau terakhir dari perjalanan kami guys pulau Cipir ini adalah salah satu pulau yang termasuk dalam taman arkeologi on route ke pulauan seribu pulau ini terkenal dengan nama pulau Kahyangan pulau yang bernama asli pulau Kipir ini memiliki bangunan sejarah peninggalan masa kolonial Belanda pulau ini adalah dulunya rumah sakit yang menangani perawatan dan karantina penyakit menular bagi para jemaah haji pada tahun 1911 sampai 1933 seperti yang bisa kalian lihat disini masih banyak sisa-sisa bangunan yang berdiri seperti beli kamar bekas kamar mandi hingga barak penampungan jemaah haji dan fakta mengerikan tentang jemaah haji yang mendapat pelakuan buruk oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa itu seperti disuntik mati karena terjangkit penyakit tertentu dan pada masa kekuasaan Jepang pulau ini pun pernah dijadikan tempat eksekusi dari sejarah pilu masa lalu dan sisa-sisa bangunan tua dengan pepohonan yang rindang membuat suasana menjadi semakin gelap tak jarang kesan mengerikan kerap dirasakan para wisatawan disini guys namun terlepas dari sejarah yang bisa dibilang cukup mengerikan pulau ini memiliki daya tarik untuk liburan guys so semoga penjalanan saya dan kawan-kawan kali ini bisa memberikan gambaran bagi kalian yang akan berlibur ke 3 pulau bersejarah ini guys kita gak tahu ini ada dimana guys kapal kita hancur terdampar disini udah 4 hari gak ketemu nasi selalu kena pop tapi masih bisa micet masih bisa guys micet tuh tempatnya depan guys ah jik si etha koblok musik PER Sean bersana Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton